Halo guys, balik lagi dengan gue Ari Kali ini gue mau review lagi perumahan lagi Perumahan gak dibilang murah juga Tapi ini deket pinggiran Jakarta banget Pokoknya deket Jakarta banget Pokoknya eksklusif banget Pokoknya kalau penasaran Tonton aja terus videonya Gue bakal review rumahnya Oke? Oh iya jangan lupa yang belum subscribe Subscribe channel ini Nyalakan tombol lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya Oh iya saksikan terus ya guys I'm on my own Broken to long I feel the rain crashing down All around This empty town I'm searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars Aren't even there It's in the air Like a blazing flare I'm just there cause the flames will burn us Nah ini dia perumahannya Grand Trevista Rempoa Ya ini berada di daerah Rempoa Bintaro ya guys Tadi gue masuknya dari arah Ciputat Halo guys Balik lagi dengan gue Ari Kali ini gue bakal review lagi rumah Di daerah Yang sangat strategis banget Deket banget sama Jakarta Ini nama perumahannya Grand Trevista Rempoa Nah sekarang gue Ketemu dengan marketingnya Dengan Pak Syahrul Pak disini ada berapa rumah sih Kalau di Grand Trevista Rempoa Rumahnya Insya Allah sih rencananya 152 unit Dan saat ini unitnya pun sudah ready semua Masih sisa Sisa unitnya itu 5 unit yang belum terbangun Dan insya Allah akan dibangun 3 lantai 3 lantai 3 lantai Itu luas tanahnya berapa Kalau luas tanah sih sama Standar yang 105 Luas tanah 105 Tapi nanti bangunannya belum di update Oh belum di update Disini ada berapa tipe Pak Kalau disini saat ini Tipenya itu sudah 4 tipe Yang tadiannya awalnya 2 tipe Sekarang sudah jadi 4 tipe Tipe A Tipe B terbaru Tipe B yang pertama Tipe B lama Dan terakhir tipe C Tipe C oke Tetapi luas tanahnya sama semua Luas tanah standarnya 105 Ini kalau yang kita review ini Untuk tipe berapa Pak Oh iya Kalau untuk yang tipe ini Ini tipe B lama Dia luas tanahnya 105 Luas bangunan 161 Jadi luas bangunan 161 itu Sudah termasuk karpot Oke Yang ini sudah sold out semua Yang B lama Oh gitu Kalau untuk unit yang terjual Di tipe B ini Ini masih Masih banyak yang Avalabel Oh gitu Iya Barangkali masih banyak Yang butuh rumah Yang kamarnya ada 3 Ya kan 3 plus 1 Ya tipe B ini cocok lah Apalagi aksesnya Aksesnya sudah deket banget Deket banget sama Jakarta Deket MRT 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 Deket win Terus Deket apa lagi Boy Deket banget sama Jakarta guys Iya Oke sekarang Kita coba masuk aja ke dalam ya Iya Nah ini guys Pintunya juga ada smart door lock Jadi Kalau kalian buka Pakai aksesnya Pakai sidik jari Dan Pakai akses card Pas kita masuk tuh Kedalam Udah terasa banget Mewahnya ya guys Dan Desain rumahnya pun Mewah gitu guys Nah ini kamar mandi yang pertama Yang di bawah Jadi posisinya Samping Di sampingan Sama dapur Dapur bersih Dan di samping dapur bersih ini Ada pintu lagi nih guys Karena emang ini lahannya Luas Dan Lebarnya itu tujuh Jadi Ada pintu lagi Di samping Jadi kalau misalkan Mati lampu Atau apapun Kalian gak perlu khawatir Kalian bisa masuk Lewat pintu samping itu guys Jarang-jarang ya Rumah sekarang tuh Ada dua pintu Di Di dapur pun Juga ada Sebuah kaca kecil Jadi mungkin Buat Kalau kalian lagi masak Itu siang-siang Jadi Apa namanya Lebih terang ya guys Gak perlu pakai lampu Karena matahari Udah masuk lewat Kaca tersebut Dan juga ada jendela Yang bisa dibutuk Sirkulasi udaranya Nah sekarang kita masuk ke ruangan ini Jadi ini ruangan ini Untuk dapur kotornya guys Atau untuk cuci piring Dan disitu ada tangga juga Untuk ke atas Mungkin untuk Jemur Baju Atau apapun ya Dan di kamar ini pun Ada kamar mandinya juga nih guys Nah Perbedaannya Di tipe B lama Dan tipe B baru Kalau di tipe B lama Seperti ini Tapi kalau di tipe B baru itu Ruangan ini Jadi ruangan kamar Makanya di tipe B baru itu 3 plus 1 Kamarnya Sampai jumpa Dan di samping sini Juga ada pintu geser kaca Jadi untuk Kalian bercocok tanam Atau Ya nyari udara segar Ini Enak banget ya guys Dan Kalau untuk yang di hook Itu kerennya lagi Jadi ada 2 pintu kaca nih guys Tapi karena ini rumahnya Di tengah-tengah Hanya ini aja Sealingnya juga pun tinggi Dan Desain plafonnya juga Keren banget ya Kayak model-model Mall Atau Ya rumah mewah lah Emang rumah mewah sih guys Sekarang kita coba naik ke lantai 2 nih guys Ini juga Lantainya itu Kayak semi-semi Pake kayu gitu ya guys Makin terlihat Kesan mewahnya Dan di atas pun Terdapat 3 kamar nih guys 2 kamar anak Dan 1 kamar utama Di atas pun juga ada 1 kamar mandi lagi Yang di luar Nah kalau kalian bisa lihat Kamar ini Sealingnya pun tinggi banget tuh Karena emang di atapnya model Segitiga gitu ya guys Jadi mungkin kalau kalian Punya ide untuk bikin Lantai mezanin lagi Bisa nih Karena masih tinggi banget Bisa naruh Bisa kalau kalian juga pengen Apa Bikin lemari sampai tinggi itu Bisa juga tuh guys Nah lantainya pun ini Modelnya apa ya Parkit ya Kalau gak salah namanya parkit Jadi Semi-semi kayu gitu Ini kamar keduanya Luasnya keduanya ini sama ya Ini kamar mandinya Dia Di pojokan itu Atasnya tuh kayak lost Cuman sebenernya ada Ada tutupan lagi Lagi-lagi Untuk menambah cahaya juga Di dalam rumah Nah sekarang kita langsung masuk ke Kamar utamanya Yang luas banget Jendelanya besar banget Ini juga sama Sealingnya tinggi banget Dan kalian bisa lihat Ada jendela lagi di atas Itu membuat Pencahayaan makin Bagus Untuk masuk ke dalam ini Dan disini juga ada Jendela kecil lagi nih guys Kalau Ini bisa buat ngintip kali ya Bercanda ya guys Nah di dalam kamar utama ini Ada satu kamar mandi juga Jadi Kalau tadi itu total Berarti Ada di bawah dua Di atas dua tuh guys Sampai jumpa ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di tengah-tengah sini juga ada sebuah fasum jadi untuk taman bermain yang menurut gue cukup luas selain taman itu juga disini ada clubhouse sekarang kita coba masuk isinya apa aja jadi disini ada kolam renang yang free access untuk semua penghuni perumahan ini nah untuk di sebelah kanan ini ada tangga lagi naik ke atas jadi di atas itu ada ruang mungkin ruang pertemuan ya atau misalnya mau bikin acara arisan atau apapun bisa di ruangan atas tersebut nah untuk yang sebelah kiri ini tempat fitness ya guys jadi disini udah fasilitasnya udah cukup lengkap lah menurut gue karena ini pun perumahan yang menurut gue mewah keren gue asli ini rumah impian banget lah selamat menurut gue selamat menurut gue oke guys sekarang kita langsung masuk ke brosur aja jadi ini emang ini perumahan eksklusif banget karena emang dia deket banget ke Jakarta ya deket banget ke MRT lebak bulus terus ke pondok indah juga jadi jadi ini menurut gue ini keren banget perumahannya emang desainnya juga sendiri gue jujur suka banget tapi kalau kalian pengen tau harganya pokoknya saksikan terus videonya nah ini ada tiga tipe disini nih yang tipe A tipe B dan tipe C nah tadi yang gue review itu tipe B tapi yang gue review itu tipe B lama kalau yang baru itu hanya bedanya kalau tadi kamar bawah itu untuk dapur kotor nah kalau tipe B baru itu itu ada kamar guys jadi kamar ibaratnya buat kamar ART ya untuk tipe A sendiri itu dia luas bangunannya itu 187 luas tanahnya itu 144 dia kamar tidurnya 4 plus 1 nah untuk kamar mandinya itu 3 plus 1 carpotnya udah bisa untuk 2 mobil dan dia udah ready smart home nah ini untuk desain apa namanya rumahnya ini untuk tata letaknya nah ini untuk yang tipe B jadi dia sama seperti yang tadi gue review untuk bangunannya itu 161 dan tanahnya itu 105 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 untuk kamar mandi sama ini juga carpotnya bisa 2 nah yang terakhir ini tipe C jadi tipe yang paling kecil disini tapi tanahnya tetap sama 105 cuman bangunannya 124 kamarnya pun 3 plus 1 juga cuman bedanya disini kamar mandinya hanya 2 plus 1 oke nah untuk spesifikasi bangunannya itu yang pasti fondasinya itu dia udah pake tiang pancang tapak baton bertulang terus dindingnya udah pasti pake bata ya guys untuk lantainya itu homogenus style 80x80 nah tangganya itu dia engineer wood atau ex-con wood kamar tidurnya itu kalau yang tipe B dan A itu pake parkate engineer wood juga nah kalau yang tipe C nya itu pake homogenus style untuk atapnya itu rangka bajaringan gentengnya aspal plafonnya sendiri dia pake gipsun kamar mandinya calci board untuk klosetnya duduk plus shower nah pintunya itu kusen pintunya itu pake kayu bangkirai pintunya double triple lapis sungkai finish melamic jendelanya aluminium plus kaca nah kalau yang tipe C itu kayunya kayu kamper tapi untuk yang lainnya sama hampir sama dapurnya itu meja beton kitchen sink terus listriknya yang pasti udah pake bawah tanah terus 2200 watt airnya pake jet pump kanopinya itu rangka besi tempered glass kalau yang tipe C itu tampak kanopi so kalau teman-teman tertarik langsung aja hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi ya guys oh iya ini juga dia udah ada beberapa fasilitas lainnya seperti swimming pool terus fitness room pokoknya ini deket banget sama Jakarta sekitarannya 15 menit lah kalau ke arah pondok indah dan mewah yang pasti mewah keren modelnya gue juga tertarik mungkin kalau ada duit mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya opsi pilihan nih karena emang ya deket banget sama Jakarta guys oke mungkin sekian dulu video dari gue semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari perumahan pokoknya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya kalau ada pertanyaan komen aja di bawah ya guys oke terima kasih sudah menonton see you guys sampai ketemu di video-video gue selanjutnya yang tipe A itu harga jualnya 3.785.965.000 nah DP-nya bisa di angka 15% dan untuk yang tipe B yang tadi gue review itu harganya itu 2.952.275.000 untuk DP-nya tetap sama ya 15% untuk yang tipe C itu 2.375.000 nah untuk syarat-syaratnya booking fee sekitar 25.000.000 untuk semua tipe nih guys nah cash keras itu pelunasan maksimum dalam 2 minggu dari pembayaran booking fee untuk cash bertahap pembayaran pertama wajib 30% lalu sisanya dibagi rata sesuai jumlah tenor tahapan ya nah untuk harga jual ini sudah termasuk AJB IMB listrik 2200W sumur bor jet pump plus torrent jadi udah dapet torrent juga ya guys nah untuk harga jual ini belum termasuk BPHTB 5% balik nama sertifikat dan biaya proses SKPR selamat menikmati selamat menikmati